Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Tuhan yang maha asa Amin Selamat datang di channel Arena Gato Seperti yang teman-teman lihat Ini mobil Chevrolet Captiva Diesel Facelift 2 versi improvement atau facelift 2 akhir ya teman-teman Ini mobilnya mau cuci darah dulu Maksudnya ganti oli mesin dulu Nah ini untuk oli mesinnya sendiri Ini kan mesin diesel ya teman-teman Nah kebanyakan kita tuh mengira Mesin diesel itu olinya tuh wajib oli kental Tapi tidak berlaku untuk mobil diesel modern zaman now Termasuk mobil ini Ini olinya dia oli encer ya teman-teman Ini dia 5W 30 Speknya bisa Dexos 2 Bisa api CJ4 Bisa api CK4 Aceh C3 Seperti itu Nah oli yang akan saya gunakan Kali ini ya dalam video ini maksudnya Yaitu oli STP diesel 5W 30 Api CK4 Ini dia oli nya Ya Oli ini sudah spek Api CK4 ya teman-teman Dia juga kompatibel untuk api CJ4 dan api sebelumnya Kayak CI4 gitu bisa Per botol ini Dia volumenya 946 ml Jadi emang khas daripada negara asalnya Amerika sendiri Ya STP ini Amerika setahu saya Jadi mereka kebanyakan Tolong ukurnya itu yalah bukan lagi liter Tapi QT ya Kalau dalam ukuran mili liter itu 946 Sama kayak oli-oli merek Amsoil gitu kan Amsoil Signature itu juga 946 ml setahu saya Pokoknya dia enggak bulat 1 liter Ini adalah olinya Oli yang akan saya gunakan Di Chevrolet Captiva Diesel V-slip 2 akhir Yang saya gunakan Ini mekaniknya kembali lagi bersama Mas Mario Mas Mario ini pegang filter apa Mas Untuk filter oli mesinnya Ini ada 2 opsi ya teman-teman Ada yang merek AC Delco Ada lagi yang merek Apa ya Mas Merek Breed ya Ini dia teman-teman Nah jadi bebas Ngopilih Yang merek apa Pokoknya memang filter oli Ini filter oli tipe panjang ya Mas Ya tipe panjang dia Coba Mas boleh buka satu ini Jadi memang unik ya Chevrolet Captiva ini ya teman-teman Filter olinya itu Dia bukan model yang kayak mobil kebanyakan Yang langsung Plug and play gitu aja Jadi dia modelnya seperti ini Ya Jadi dia cukup dilepas Emang beneran unit filternya aja Tanpa Mengganti cangkangnya Dia cangkangnya emang cangkang permanen gitu Bukan cangkang yang sudah unibody Dengan saringannya yang kayak di mobil-mobil Kebanyakan kita lihat Ini ada kawatnya nih ya teman-teman Kayak ada kawat-kawatnya gitu nih Nah gitu Ya Ini untuk filter oli mesinnya Jadi silahkan Mau opsinya yang mana Tapi saya akan pilih yang Breed aja ya teman-teman Harganya juga ekonomis Dan banyak juga kita gunakan Sejauh ini sih oke-oke No problem So far so good gitu aja Nah ini untuk Oli mesinnya Jadi Mengapa Pakai olinya encer Alasan yang pertama Kita ngikutin Rekomendasi dari pabrikan Dimana memang Untuk mesin diesel Modern zaman sekarang Itu komponen mesin itu ya teman-teman Sudah sangat rapat Jadi sudah gak relevan lagi Menggunakan oli-oli yang kental Kalau mobil diesel yang dulu Konvensional dulu Oke lah Masuk akal Bisa pakai oli yang kental Itu memang makanannya Karena memang Konstruksi atau Struktur ya Internal di dalamnya itu Celah-celah antar komponennya itu Tidak serapat mobil zaman sekarang Untuk mobil diesel Zaman sekarang itu Komponen permesinannya itu Sudah sangat rapat Dan disitulah Performa yang dihasilkan itu Juga bisa sangat Lebih baik Dan olinya pun juga Gak bisa sembarangan Dan ini Saya menggunakan STP diesel 5W30 ini Karena dia memenuhi Spesifikasi yang dibutuhkan Seperti yang saya jelaskan Dalam video saya Yang sebelumnya Mengenai BBM Dan oli mesin Untuk Seperoled Captiva diesel Dan mesin diesel Passenger car Euro 4 lainnya Oke Sekarang kita lanjut Ke proses Pembuangan oli lama Terlebih dahulu Ini mas Mario Udah Stay tune di tempat Oke mas Lanjut Ini setelah Kop ya Cover Cover top Engine dilepas Yang itu tadi Sudah dilepas ya teman-teman Nah seperti inilah penampakannya Masih kering semua Mau rembes rembes Nah ini dia Untuk Rumah filter olinya Nih Jadi dia Nggak Seperti filter oli Mobil yang lain-lain itu Yang langsung dengan cangkangnya Jadi dia Apa sih cangkangnya ini Emang udah bawaan dari mobilnya Tinggal diganti isinya aja Isinya seperti filter Yang saya sorot tadi ya teman-teman Jadi ini adalah Rumah Filter oli mesinnya Dan proses penggantian Oli mesin pada Chevrolet Captiva ini Memang agak-agak tricky Jadi ya disarankan teman-teman Untuk Bawa ke bengkel yang memang Sudah paham Sudah berpengalaman Karena khawatirnya Mengira Sama ya Pengerjaannya Terutama kayak ngelepas Filternya tadi itu Itu beda Ya kalau saya masih main ke MM Motor ini Karena emang Mas Mario ini Adalah orangnya Chevrolet dulu Dia Sudah berpengalaman Dan saya Kesini untuk ganti oli mesinnya Masih kering semua Ya ini debu nih Wajarlah teman-teman Maklum Dan memang saya Nggak pernah cuci Kabin mesin ini Saya paling anti Cuci-cuci Mesin Cuci kabin mesin Paling anti saya Apalagi ini Ecunya ada di Kabin mesin Jadi atensi Buat teman-teman Kalau ecu mesin itu Ecu mobil itu Ada di dalam Ruang mesin Sebaiknya hindari Mencuci Lebih baik pakai Cairan Engine degreaser Lebih safe gitu Dan pastikan Menghindari Kontak cairan Dengan bagian Koneksi-koneksi Elektrikan Ini oli Saya bawa Satu Dua Satu Dua Tiga Empat Lima Tiga 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 Saya bawa dulu Tujuh botol Sebenarnya Kalau dari kapasitas Oli mesinnya ini Saya prolet Captify Ini dia Sekitar Lima liter Lebih kurang Buat teman-teman Pengguna mobil yang lain Seperti Innova Diesel Fortuner Diesel Rail Blazer Miu X Kia Sorento Hyundai Apa itu Palisade ya Terus ada lagi Hyundai Santa Fe Dan sebagainya Mobil-mobil diesel Common Rail gitu Atau diesel modern Oli ini juga cocok banget Untuk teman-teman gunakan Tapi saya Enggak ini ya Saya enggak Menyarankan untuk Sampai 10 ribu nih Om bisa om Enggak Saya enggak pernah Menyarankan demikian Mau oli sebagus apapun Saya tetap prefer Ganti per 5 ribu lah Ini aja saya gantinya Baru 4 ribuan loh Sebenarnya Tapi Udah saya ganti Enggak apa-apa Manjain sedikit Yang terbaik lah Buat mobil kesayangan Ini filter udaranya Sudah mulai buluk Ya teman-teman Tapi sih Sekali pakai lagi lah Jadi Ganti oli berikutnya lagi Atau 5 ribu Berikutnya lagi Baru saya ganti Pada dasarnya Saya biasanya ganti Per 5 ribu Cuman sayang lah ini Maksudnya harganya Juga lumayan Sekali lagi kita pakai Jadi Next ganti oli Baru kita ganti Harga oli STP ini sendiri Kalau di official store nya Teman-teman Bisa dilihat langsung Kayak di Tokopedia Ini harganya Lebih kurang 150 ribu Jadi teman-teman Pastikan beli yang Asli Nah untuk kasiatnya sendiri Ya Oli STP diesel 5W30 ini Yang jelas ya Untuk spesifikasi setinggi ini Sudah tidak diragukan lagi Ya teman-teman Dia Tentunya ya Perlindungan terhadap Kausan mesin itu Itu jauh lebih baik lagi Ini enggak saya tambahin Additif apapun Untuk oli nya Murni saya pakai Oli Tok gitu Oli STP ini saja Proses pengeluaran Pengeluarkan filter Iya ini dia Coba dicabut sedikit Angkat aja Masih panas Oke Nah ini dia Isinya ya teman-teman Tuh Hitam Bisa enggak om dipakai lagi Ya bisa aja Cuma saya enggak jamin sih Kalau saya setiap gali ganti oli Ya ganti aja lah filternya Daripada kenapa-kenapa Pembersihan Cangkang Atau rumahan Filter Oli mesin Ini disebut pakai Carbo Cleaner Ini oli mesinnya Udah dikeluarin ya teman-teman Tuh dari warnanya Udah Cukup Pekat hitam ya Saya pakai Dex Kalau pakai Bio Solar Lebih ngeri lagi Tapi saya enggak Menyarankan lah Kalau udah teman-teman Pegang Captiva Diesel nih Sebisa mungkin Pakailah Dex Saya enggak kampanye Saya juga enggak digaji kok Dari kampanye Kampanye apa Maksudnya ya Sayang loh teman-teman Ini mobil kan Enak makanya Masa enggak Manjain lah Dikit gitu Itu udah dibersihin Tinggal dipasang lagi Masukin rumahan filter Ini filternya Udah dimasukkan ke Rumahan filter olinya Itu yang lama Say goodbye Ini turbonya Teman-teman Turbonya gede banget Untuk bus turbonya Ini bisa 1,8 bar Paling tinggi lah Untuk spesifikasi Mobil yang pernah ada Untuk bus turbonya Waktu itu kan Pajero Kan Fortuner Tiba-tiba Captiva muncul Jadi Rival beratnya Bus turbonya Enggak main-main Mobilnya Kayak Honda CRP Ini ya teman-teman Jadi ada yang bilang Ini CRP versi diesel Terserah lah Tapi ya memang Enak bawaannya Kalau tarikannya Boleh Diadu dengan Fortuner 2800 Mirip-mirip Jadi untuk 0-100 Itu kisaran 10 detikan Kira-kira Boleh enggak Kalau mobil diesel Modern itu Pakai oli Yang kental Kayak 15W 40 Atau yang angka belakangnya 40 gitu Boleh enggak Sebenarnya Boleh-boleh aja ya Teman-teman Sebenarnya tidak ada Larangan keras Atau larangan tegas Direkomendasikan Menggunakan Oli encer Maksudnya dari pabrikan itu Memang sudah Standarnya itu Pakai oli encer Karena itu tadi ya Komponen pada mesin diesel Modern itu rapat-rapat ya teman Kemudian Disitu juga Kunci performanya Tarikannya jadi ringan Starternya lebih enteng Apalagi sekarang Mesin diesel itu Sudah menggunakan HLA Untuk mengatur Celah Pada Klepnya Jadi HLA itu Lubangnya itu kecil banget Lebih kecil daripada Lubang jarum Jadi dia butuh Oli yang encer Agar cepat Proses Masuk Dan mengisi ruangan Yang ada pada HLA itu HLA itu Dia bentuknya Seperti Proyektil peluru Kepalanya itu Mirip seperti Proyektil peluru Nah ini kita Masukkan oli STP diesel 5W 30 Api CK4 Jadi ini Tuang Tuang-tuang dulu Jangan langsung Di fullkan semua ya teman-teman Nanti sesekali Cek dulu dipsticknya Kalau dipsticknya Udah Mencapai Batas Atas Walaupun Gak pas-pas banget Misalnya Harus 5 liter Ternyata hanya 4, sekian liter Yaudah Cukup segitu Patokannya itu Lihat di dipstick juga Jangan berpatokan Hanya dari catatan Yang ada di Buku manualnya Ini kita Tuang lagi Mas Siapa namanya Mas Mas Pahrul Ya Duit maut nih Mas Pahrul Sama Mas Mario Oke kita cek Di dipstick Sudah sampai Batas atas Pas Oke Sudah pas Sudah full Jadi udah cukup ya teman-teman Gak perlu dituangin Semuanya gitu Cukup Karena ini tadi kan Ganti filter oli juga Jadi dia nanti Ada yang ngisi Sebagian ke Filter oli Filter oli itu Lebih kurang 300 milian itu Isinya Kalau dia nanti Udah mulai Dijalankan Isinya dari situ Ini udah Oke Sip Iya Ini dia Abis proses ganti oli Jangan lupa Reset Indikator Penggantian oli Biar kita set nanti Untuk kedepannya Gak tiba-tiba menyala Padahal belum waktunya Untuk ganti oli Makanya perlu di reset Ini mas Mario nya Menggunakan Tool susus Dia menggunakan Launch ya mas Oke Aplikasinya itu Dia di tablet Itu Scan tool nya Jadi nanti Di reset Menggunakan Scan tool ini Set Per 5 ribu aja Sampai jumpa Proses pergantian oli Sudah selesai Tinggal dibawa jalan Dan nikmati perjalanannya Nih Mesin Smooth nih teman-teman Halus gitu Makin dikas Makin laju Makin senyap Mesinnya Iya Enak nih Tarikannya enteng Enteng banget Tarikan mobil ini Rasanya enteng Ya walaupun Memang sebenarnya Captiva Diesel ini Memang enteng Tarikannya Tapi maksud saya Penggunaan oli Spek 5W30 Itu tadi ya teman-teman Itu memang Benar-benar Kerasa gitu Bikin performa mesin itu Lebih enak Apalagi yang digunakan Oli ini adalah Api CK4 Dimana ini merupakan Api servis tertinggi Untuk saat ini Mesin juga Tetap halus ya Karena kebanyakan Kita mengira Kalau pakai oli encer Seperti Rekomendasi pabrikan Itu Tarikannya Bukan tarikan ya Mesin itu jadi kasar Tidak ya teman-teman Tetap halus Tidak ada perbedaan Oke teman-teman Itu saja yang dapat saya sharing Dalam kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Saya mohon maaf Apabila masih terdapat Kekurangan Di sana sini Atau ada kata-kata saya Yang menyinggung perasaan Teman-teman Atau kurang berhati Kurang berkenan Di hati teman-teman sekalian Sekali lagi Mohon dimaafkan Silakan teman-teman Like, komen, share, dan subscribe Agar channel ini Dapat terus berkembang Terima kasih Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh Terima kasih